Tamis 10 Agustus akan menjadi hari yang paling kelam bagi keluarga Bakti Ajis Munir dan istrinya Widya Stuti. Sang anak Rifki Aziz Ramadan tega menghabisi nyawa ibu kandungnya sendiri Widya Stuti dan mencoba melukai ayahnya Bakti Ajis. Peristiwa berdarah itu terjadi di kediaman mereka di Gang Takong, Jalan Bakti Abri, Kelurahan Sukamajubaru, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Sang ibu tewas di tempat, lalu sang ayah luka parah pada kepala dan juga bagian tangan. Hasil otopsi dari jahat almarhumah didapati kurang lebih sebanyak 50 luka tusuk. Kapolsek Cimanggis Kompol Arief Budiharso mengungkapkan pelaku menghujamkan sebilah pisau dapur ke ibunya yang sedang duduk di kursi meja makan. Arief menjelaskan sebelum peristiwa pembunuhan dan penganiayaan terjadi, pelaku sempat dimarahi oleh kedua orang tuanya pada Rabu 9 Agustus 2023 malam waktu Indonesia Barat. Pelaku dimarahi karena disebut kerja tidak becus hingga disangka tidak mau mengajari ibunya tentang administrasi perusahaan yang dikelola oleh orang tua dan pelaku. Tersangka ini sehari sebelumnya sempat dimarahi oleh kedua orang tuanya. Dimarahi dan ada kata-kata yang kurang mengenakan, intinya yang diterima oleh misalnya sendiri sehingga timbul perasaan jengkel. Kalau hasil visum, ada sekitar lima puluhan lah. Itu ke ibunya? Ke ibunya. Kurang lebihnya ya. Kurang lebihnya ya. Karena kalau kita visum sementara ini sudah dapat. Tapi hasilnya yang secara detailnya kita masih belum. Yang mengatakan nggak membuat bangga itu dari ibu atau dari bapak? Yang maksudnya yang pesaka. Alat pesak ibunya atau bapaknya ibu atau bapaknya ibu? Intinya dari bapaknya. Berarti ini yang digunakan untuk membantai ayah isong ibunya, isongnya beda ya? Jatuh aja. Bang ini alat yang digunakan memang ada di rumah. Ya betul. Jadi besok ini posisi memang pada dasar itu ada di dapur. Di dapur dan untuk ini kita masih tidak ramai lagi. Apakah memang biasa ditempatkan di sepik itu kesempatan? Kalau misalnya dia sakit hati yang perkataan bapaknya, kenapa ibunya ibu? Jadi memang kalau memang yang kata-kata memang bapaknya. Tapi memang yang memarahi, mengingatkan mungkin kalau orang tua ya, mungkin konseksnya ya. Kalau orang tua mungkin mengingatkan, itu memang berdua pada saat itu. Berdua. Pak, itu tadi kan disebutin juga ya kalau ketika ayah nggak datang ini langsung diserang sama pelaku. Artinya pelaku ini memang berniat ingin menghabisi nyawa ayahnya juga atau? Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal Youtube dan juga Facebook Tribun Timur.